Gokil, wanita ini tantang bobok bareng Helmi Felis, jika omongannya soal Jokowi Lengser tanggal 11 terbukti. Wis negara pusing, mikiri sampean, koe koe malah kon Lengser nak Pak Jokowi goblok aranya koe. Fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Seruan aksi untuk melengsarkan Presiden Jokowi pada 11 April 2022 menggema di media sosial. Begiat media sosial, Helmi Felis mengajak warga untuk berdoa agar Jokowi Lengser pada tanggal 11. Menurut Helmi Felis, jika Jokowi Lengser pada tanggal 11, maka pada tanggal 12 Indonesia akan mempunyai pemimpin baru. Hal itu dikatakan Helmi Felis melalui akun Twitternya, at Helmi underscore Felis. Helmi Felis tak menjelaskan secara detail apakah akan ada aksi yang mendesak Jokowi Lengser pada tanggal 11. Yaitu menyebut juga apakah Jokowi akan mundur atau dimundurkan. Helmi hanya mengatakan bahwa dunia politik Indonesia sangat dinamis, karena itu semua bisa saja terjadi. Dalam cuitan lainnya, Helmi juga menuliskan jika Jokowi punya kesadaran dan kewarasan tinggi, maka dia akan meletakkan jabatannya. Helmi berkata, tak perlu mempertahankan jabatan sampai tetas darah penghabisan. Nah, merespon cuitan itu, akun dengan nama Amera at Ameraku justru menantang Helmi Felis. Ameraku dalam cuitannya mengatakan, jika pada tanggal 11 nanti Jokowi Lengser, maka Helmi Felis boleh bobok bareng dengannya. Namun sebaliknya, jika Jokowi tak Lengser pada tanggal 11, Ameraku meminta cukup dibelikan kopi kenangan plus tutup akun Helmi. Helmi pun merespon tantangan Ameraku, menurutnya hal ini merupakan pencapaian tertinggi dalam dunia persilatan Twitter. Ia pun juga mengaku, baru kali ini dia ditantang bobok bareng secara terbuka di media sosial Twitter. Tuh, Pak Helmi, ditantang tuh, berani nggak? Mayan lho, jika memang prediksi Bapak benar, hahaha. Tapi jika diperhatikan apa yang diungkapkan Helmi tersebut, hanyalah bualan belaka. Pernyataannya hanya gertakan di awal, dan jika diseriusin, akan langsung kicap. Kita tahu belakangan ini makin banyak orang yang halusinasi berat dan berharap agar Jokowi segera Lengser dari jabatannya. Salah satunya adalah si Helmi Felis ini. Kalau dilihat secara sekilas, Helmi Felis ini adalah pendukung Anies. Jadi orang ini bisa dikatakan hanyalah orang sakit hati dengan Jokowi. Masih muda pun sudah menyimpan rasa sakit hati yang menumpuk. Kalau tanggal sebelah Jokowi nggak mundur, mungkin orang ini bakal makin sakit hati. Oh ya, cuma tanggal aja yang disebut, tapi tidak disebutkan bulan dan tahun. Bisa jadi maksudnya tahun 2024, kan? Tapi kejauhanlah, masa ngomongnya sekarang? Tiap kali demo, kok ujung-ujungnya ini selalu minta Jokowi mundur? Nah itulah yang namanya provokator. Dan lucunya lagi orang ini merasa kalau Jokowi mundur, maka besoknya langsung ada presiden pengganti. Jelas banget orang nggak paham aturan. Pasti butuh waktu beberapa hari lah sebelum pelantikan presiden baru. Mereka sok berjuang demi rakyat dengan alasan presiden menyengsarakan dan mencekik rakyat. Padahal itu hanyalah pelampiasan dari sakit hati yang tak tertahankan. Mereka berjuang demi perut sendiri, rakyat cuma jadi tameng yang dibego-begoi. Mereka nggak perlu takut dengan Jokowi. Jokowi nggak gila kekuasaan. Jokowi sudah komitmen akan tetap sampai 2024. Saya tahu, mereka yang selama ini kepanasan dengan wacana penundaan pemilu adalah mereka yang ingin pemilu segera dilaksanakan. Mereka ingin segera duduk di kursi presiden atau jabatan lainnya meski mereka ini nggak sadar diri. Atau mereka ini bencinya sudah mencapai atap langit sehingga berharap 2024 segera tiba? Atau berhayal ada demo besar yang bisa menumbangkan Jokowi? Contohnya ya si Helmy Valley sini. Ia merupakan contoh orang yang menghayal terlalu jauh sampai ke planet lain. Hal lulu, bagaimana menurut Anda? Ia merupakan contoh orang yang menghayal terlalu jauh sampai ke planet lainnya. Terima kasih telah menonton!